Hi everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku akan mereview salah satu produk aloe vera gel Yaitu, aloe vera gel dari pipa white Langsung aja, kita review kemasannya terlebih dahulu Yang pertama, kita akan review kemasannya terlebih dahulu Aloe vera syuting gel dari pipa ini dikemas dengan ukuran tube ukuran 80 gram Di sini tertulis, pipa white aloe gel ini mengandung pure aloe vera juice Dimana, aloe vera juice itu adalah aloe vera yang benar-benar gejus dari batang aloe vera Sehingga, bentuknya itu murni aloe vera gel dari tumbuhannya tidak melalui proses ekstrak sama sekali Di bagian belakang tube dari aloe vera pipa ini, dia itu ada deskripsi produk, ada cara penggunaan, dan ada ingredientnya Di sini terlihat sekali bahwa dia tidak mengandung alkohol Jadi, bagus untuk kamu yang memiliki kulit sensitif Untuk cara penggunaannya, oleskan secukupnya pada kulit wajah maupun tubuh sesering yang dibutuhkan Jadi, aloe vera gel dari pipa ini bisa kamu gunakan untuk kulit wajah dan tubuh sekaligus Di sini, dia juga mengklaim bahwa aloe vera juice itu adalah aloe vera dengan konsentrat dengan kekuatan 200 kali aloe vera biasa Aloe vera dari pipa ini juga sudah ada halal MUI-nya Jadi, aman buat kamu yang lagi mencari petug yang kehalalannya sudah jelas Kekurangan dari kemasan pipa white aloe vera gel ini, dia sangat mudah kebuka Jadi, pada saat mungkin kamu masukkan ke dalam tas, dia mudah sekali keluar dari kemasannya Sekarang, kita akan bahas tekstur dari aloe vera gel ini Untuk seksurnya, dia tidak terlalu kental Saat diaplikasikan di kulit, dia akan berubah menjadi cair dan dia cepat sekali meresap di kulit Yang aku rasain, dia juga tidak menimbulkan efek panas dan tidak menimbulkan residu jika kita gunakan terlalu tebal di kulit kita Hasil yang aku rasain setelah menggunakan aloe vera gel dari pipa ini Yaitu kulit aku menjadi lebih lembab dan tentunya dia tidak membuat kulit aku menjadi panas setelah menggunakan aloe vera gel dari pipa ini Yang paling aku suka dari aloe vera pipa ini, dia itu menggunakan aloe vera lid dari bahan yang telah di juice, bukan dari ekstrak Dimana kalau dia bentuk juice, dia itu lebih murni dibandingkan bentuk ekstrak Selain itu, aloe vera gel ini juga tidak menimbulkan residu pada saat kita menggunakannya lumayan tebal di kulit kita Kekurangan dari toduk aloe vera pipa ini, dia itu tutupnya mudah sekali kebuka Jadi kalau kamu mungkin melalui dalam tas, dia bisa keluar di tas kamu Kemudian ukurannya lumayan kecil untuk toduk aloe vera pada umumnya yang beredar di pasaran Untuk kelebihannya, dia benar-benar melembabkan kulit aku dan tentunya dia tidak membuat kulit aku menjadi berminyak sama sekali pada saat aku menggunakan produk ini Aku juga gunakan aloe vera gel pipa ini sebagai sleeping mask pada malam hari setelah aku menggunakan rangkaian toduk singkir aku untuk malam hari Dan hasilnya di pagi hari, kulit aku benar-benar lembab dan benar-benar kulit aku terlihat halus dan tentunya terlihat sehat Semoga video kali ini bermanfaat dan buat kamu yang masih punya pertanyaan tentang aloe vera gel dari pipa ini Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah dan thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya